Pada kesempatan ini kita lanjutkan seperti biasa, ada kalau kemarin surat Al-Nasr, sekarang keatasnya lagi surat Kafirun. Surat Kafirun, Al-Kafirun, banyak sebutan namanya sebetulnya. Yang umum kita dengar surat Kafirun, ada yang bilang juga surat Al-Ikhlas, karena terkait dengan mengikhlaskan diri ketika beribadah kepada Allah. Ada juga menyebut surat Ad-Din, karena di akhirnya juga ada Lakum Dinukum Waliyadin, yang umum disebut surat Al-Kafirun, karena Kulia Ayyuhal Kafirun, termasuk surat Mekkiyah, surat yang turun di Mekah, berjumlah enam ayat. Di antara fadilah surat Kafirun disebutkan dalam Sokhih Muslim, bahwa Rasulullah SAW itu biasa membaca surat Al-Kafirun ini dengan surat Al-Ikhlas di dua rokaat ketika Tawaf. Jadi setelah Tawaf, itu kan disunahkan sholat. Itu Rasulullah kalau setelah Tawaf, bacanya surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Kalau kata yang diriwati oleh Abu Hurairah, itu ketika sholat Fajar. Itu juga baca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Maka ada juga salah satu riwayat, kalau baca surat Kafirun ini termasuk Uruf'ul Quran, seperempat, seperti seperempat mengatamkan Al-Qur'an. Kalau surat Al-Ikhlas seperti sepertiganya, kalau surat Al-Kafirun seperempatnya. Terus ada riwayat lagi yang diriwayatkan oleh Imam Tebroni. dari Jibillah bin Harithah, saudarana Zaid bin Harithah. Karena itu termasuk membebas dari kesirikan. dan juga kadang Nabi membaca juga ketika witir. Ketika witir, baca surat Al-A'la, terus Al-Kafirun, terus disempurnakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Setiap surat Al-Ikhlas ini biasanya menyertai surat Al-Kafirun. Karena surat Al-Ikhlas ini sebagai penyempurna setelah menerangkan tidak beribadah sebagaimana ibadahnya orang kafir, terus diterangkan. Kul huwa Allahu'ahad. Katakanlah Tuhanmu yang Maha'e, Isa. Merangkan Tuhan yang disembah orang Islam, yaitu Tuhan yang Maha'e, Isa. Itu makanya surat Al-Ikhlas sebagai penyempurna surat Al-Kafirun. Walaupun dua-duanya punya sebab nuzul yang berbeda. Di antara sebab turunnya surat Al-Kafirun, ketika Rasulullah SAW itu tawaf di Ka'bah, itu didatangin orang-orang kafir, Qurais. Al-Aswad bin Muttalib bin Asad, Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf dan Al-As bin Wa'il. Orang-orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Rasulullah. Orang yang tidak beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang ingkar terhadap kenabian Nabi Muhammad. Mereka dari dulu pengen menghambat dakwahnya Nabi. Dengan cara, segala cara sudah ditempuh. Segala cara sudah ditempuh. Sudah mau membunuhnya, sudah mau mengusirnya. Tapi akhirnya bingung. Ini apa cara yang paling ampuh untuk menghambat dakwahnya Nabi. Akhirnya mereka membuat tawaran kepada Nabi. Ketika Nabi tawaf di Ka'bah, Orang-orang kafir ini termasuk penggede Qurais ini. Ini bilang, Ya Muhammad, gimana kalau kita itu nyembah Tuhanmu setahun. Dan nanti kiliran. Engkau menyembah Tuhanku juga setahun. Maka kata Rasulullah, Ma'adallah. Ma'adallah. Kami berlindung kepada Allah dari Mensekutukan, Mensekutukan Allah. Akhirnya terus, Allah turunkan Kulia ayyhal kafirun Nabi datang ke Masjidil Haram. Diumumkan. Diumumkan ke orang-orang kafir Qurais. Kulia ayyhal kafirun sampai akhir. Ya diantara orang-orang di Masjidil Haram, Ya ada yang beriman. Tapi mungkin menyembunyikan keimanannya. Itu diantara sebab turunnya surat Al-Kafirun. Nabi Muhammad SAW Itu punya sifat yang sangat rahmah. Sebab rahmat yang diturunkan Allah kepada beliau, Beliau itu mempunyai sifat yang kasih sayang. Enggak pernah ngomong sama orang itu kasar. Enggak pernah. Memanggil orang dengan panggilan yang Orang dipanggilnya itu seneng. Makanya sampai diungkapkan di Al-Quran itu apa namanya? La'ala khulukin azim. La'ala. La'ala khulukin azim. Di antara sifat-sifat semua yang bagus itu Nabi udah segalanya. Kalau bahasa Arab ada Duhulukin alim gitu Masih bisa diukur gitu ya. Kalau La'ala itu udah di atas semuanya. Sabar di atas kesabarannya orang. Baik di atas kebaiknya orang. Tapi akhirnya datang juga surat Ull. Katakanlah. Katakanlah. Ull ya'ayhal kafirun. Katakanlah. Dari siapa yang menyuruh ini Yang menyuruh Allah. Melalui siapa? Melalui malikat Jibril. Kul. Katakanlah wahai Muhammad. Kalau ada kata kul itu. Berarti menunjukkan sesuatu yang Mau disampaikan setelahnya itu. Apa namanya ya. Orang yang denger itu. Oh. Itu ada sesuatu yang harus disampaikan. Berarti ini sangat penting. Kul. Ada surat-surat yang lain juga. Yang dimulai dengan kul. Surat al-jin. Kul ukhaya ada. Terus surat al-kafirun. Surat al-ikhlas. Terus mu'awidatain. Tapi kul yang ketiga ini. Suruh menyampaikan. Suruh. Sampaikanlah. Kul. Kalau mu'awidatain. Kul wallah wah. Kul adubrabil falak. Kul adubrabil nas. Itu. Untuk apa namanya. Kita berlindung. Kita suruh. Berlindung kepada. Kodaan. Kodaan. Jin. Dari golongan manusia. Dari golongan manusia. Maupun golongan jin. Tapi kalau kul yang ini. Sampaikanlah Muhammad. Kepada. Kepada orang-orang kafir itu. Kul. Terus panggilan. Ya ayyuha. Ya. Itu kalau dalam bahasa Arab. Untuk panggilan orang yang jauh. Orang jauh dipanggil. Ya. Itu panggilan bahasa Arab. Kalau deket. Ayyu. Ya ayyu. Ini berarti memanggil orang yang jauh. Juga orang yang deket. Makanya kalau dalam Al-Quran. Yang kalimat doa. Robi. Robi itu gak ada ya. Robi gak ada. Ada yang langsung. Robi. Robbana. Menunjukkan apa. Kalau Allah itu benar-benar de. Dekat. Gak ada panggilan ya. Ya Robi. Itu gak ada. Karena Allah benar-benar de. Dekat. Ini. Ya ayyu. Ha. Ha itu litambih. Kalau belajar bahasa Arab. Belajar nahwu. Ha ini litambih. Untuk pengingat. Untuk pengingat. Ya tadi untuk orang jauh. Ayyu. Dekat. Sebagai pengingat. Bagi siapa. Siapa. Lil kafirin. Maksudnya orang-orang kafir. Siapa. Al-Jahidin. Orang yang. Nentang. Agama Allah. Orang yang. Tahu. Kebenaran. Orang-orang kafir. Mereka tahu. Orang-orang Yahudi. Itu tahu. Muhammad. Itu adalah Rasulullah. Itu tahu. Tahu. Bahkan lebih tahu. Ketimbang. Ketimbang. Anaknya sendiri. Nanti. Nabi Muhammad. Diutus. Di kaum bangsa Arab. Gini. Jalan. Sini. Nanti ciri-cirinya gini. Mereka lebih. Lebih tahu. Ketimbang. Anak-anak mereka sendiri. Sendiri. Tapi mereka. Tidak mau. berimam. Ya ayyuha. Terus. Ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Nah ini. Nabi Muhammad tadi. Dengan perasaan yang sangat halusnya tadi. Tidak pernah manggil orang dengan panggilan yang kasar. Tapi di surat ini manggil langsung dengan sebutan al-kafirun. Orang-orang kafir. Tujuannya batah kiron lahum. Merendahkan mereka. Soalnya. Mereka. Orang-orang kafir itu disebut kafir juga gak mau. Juga gak mau juga. Makanya. Ini kok sampai ada surat. Langsung manggil orang kafir. Ya ayyuhal kafirun. Mereka orang-orang kafir siapa? Mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Rasulullah. Kepada malaikat Allah. Kepada kitab-kitab Allah. Dan mereka yang menentang. Menentang isi acara Al-Quran. Menentang Rasul. Rasulullah. Karena dia saking bingungnya tadi. Orang-orang kafir itu bingung. Nabi Muhammad dulu ketika di Mekah. Ketika sama pamannya Abu Talib. Mereka itu pengen deketi Abu Talib. Biar Nabi Muhammad itu gak mendakwakan Islam. Maka pernah ditawari. Kalau kamu pengen kaya. Akan aku kumpulkan harta untuk kamu. Kalau kamu pengen orang tercantik. Perempuan tercantik. Akan kami kasih. Tapi dengan syarat. Gak usah mendakwakan Islam. Kalau kamu pengen jadi raja. Kami turuti jadi raja. Tapi jangan mendakwakan Islam. Tapi jawabannya apa ya? Kul. Katakanlah. Wahai orang-orang kafir. Ini benar-benar udah terakhir. Orang-orang kafir itu udah buntu. Mau menghambat dakwahnya Nabi. Mereka udah mau mengusirnya. Membunuhnya. Sampai. Kalau surat. Apa namanya. Kalau urutan di Al-Quran. Sebelumnya ada. Surat apa namanya Al-Kawthar. Bahkan. Buat. Mengecek Nabi. Seolah-olah Nabi itu udah ditinggalkan Allah. Udah membuat Nabi itu benar-benar sedih. Makanya. Malaikat pun memberi. Menguatkan. Dengan. Wahyunya. Kul. Katakanlah. Kul. Ini benar-benar menunjukkan apa. Kalau. Yang disampaikan Nabi itu. Bukan. Dari Nabi sendiri. Setiap yang disampaikan Nabi itu. Adalah. Wahyu. Karena Nabi tadi. Enggak. Enggak apa namanya. Enggak pernah. Menyebut orang. Dengan. Panggilan yang kasar. Itu enggak pernah. Tapi disini. Allah mewajukan. Melayu Malaikat Jepir. Kul. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah. Wahyu orang-orang. Kafir. Tahkiran lahum. Agar. Mereka itu. Marah. Dengan panggilan tersebut. Mengrendahkan mereka. Mereka. Kafir. Dalam bahasa Arab. Itu. Bisa artinya dari kafiru. Atau kufiru. Kafiru. Artinya satru. Satru itu. Tutup. Kufiru. Tangtiyah. Menutupi juga. Sama kayak bahasa. Bahasa apa namanya. Bahasa Inggris juga diambil dari sini katanya. Kufir. Kafir. Ditutup. Ditutup. Ada juga kafaroh. Kafaroh itu karena nutupi. Nutupi kekurangan. Kekurangan. Kafarotnya. Kalau orang. Ketika puasa. Enggak bisa puasa. Ada ini. Maksudnya. 6 beli. Menu. Menutupi. Orang-orang kafir. Ada yang kafir. Dia ingkar dengan kenabian Allah. Kenabian Nabi Muhammad. Ingkar dengan Nabi Nabi Allah. Ingkar dengan Rasul-Rasul. Rasulullah. Ada juga yang mereka ingkar dengan ni'mat Allah. Sebagai mana kalau dalam Al-Quran. Hal ata'alal insani. Hainu minad dahri. Lam yakun sya'un madkuro. Inna khalaqnal insana min nutfatin am syajin. Kami jadikan manusia itu dari nutfah. Am syajin yang bertambur. Nabut talihi faja'alnahu sami'am basiro. Dan kami jadikan. Mereka manusia itu mendengar. Basiro melihat. Tapi mereka gak bersyukur. Dengan bisa mendengar. Mereka gak bersyukur. Dengan bisa melihat. Mereka gak bersyukur. Gak bersyukur. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafuro. Dan ada sebagian dari mereka yang bersyukur. Dan ada yang kafir. Bersyukur. Kalau mereka bersyukur. Mereka akan menyembah Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Yang kafir mereka juga menyembah. Tapi menyembah hawa nafsu mereka. Menyembah syaitan. Sama-sama keduanya menyembah. Tapi yang pertama menyembah dalam keadaan hak. Dalam keadaan benar. Dan yang kedua menyembah dalam keadaan kebatilan. La a'abudu ma ta'abudun. La a'abudu ma ta'abudun. Kulia ayuhal kafirun. Katakanlah orang-orang kafir. La a'abudu ma ta'abudun. Gak akan. Aku menyembah apa yang kalian sembah. Karena jelas beda. Allah sebagai wali-waliyul mu'minin. Sebagai penguasa. Sebagai petunjuk orang-orang yang mu'min. Yukhricuhum minat dulu mati ilan nur. Menunjukkan dari kegelapan ke badaran cahaya. Kalau orang-orang kafir. Yukhricuhum minan nuri ilat dulu mati. Gak mungkin. Suatu yang terang itu. Bercampur dengan suatu yang. Yang gelap itu. Gak mungkin. Gelap kalau ada terang. Ya jadinya. Terang. Gak mungkin bercampur. La a'abudu ma ta'abudun. Baik sekarang. Dan yang akan datang. Gak mungkin. Apa namanya. Aku menyembah apa yang kalian. Kalian sembah. Terus ini menunjukkan juga. Bahwa. Yang disembah. Orang Islam. Itu benar-benar. Khusus menyembah Tuhan Yang Maha Isa. Tidak mensirikan Allah. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir. Mereka menyembah berhala. Katanya gimana kata mereka. Karena berhala-berhala itu benda mati. Benda mati itu gak punya dosa. Dosa. Kalau gak punya dosa. Berarti dia lebih dekat kepada Allah. Kalau kita manusia ini punya dosa. Kalau kita punya dosa. Kita gak bisa. Apa namanya. Gak bisa ngomong kepada Allah. Maka kita mengambil. Benda-benda mati itu sebagai sesembahan. Agar kita bisa dekat kepada Allah. Itu menurut orang-orang kafir. Maka aku gak menyembah apa yang kalian sembah. Kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dari jawaban ini. Bisa terjawab. Kalau. Benda-benda mati itu gak punya dosa. Terus. Orang-orang kafir itu menyembahnya. Karena niat. Biar dekat kepada. Kepada Tuhannya. Allah itu bisa. Berbicara kepada. Rabbi Muhammad. Apa buktinya. Ya kul tadi. Kul ya ayyuhalka. Kafirun tadi. Kenapa kamu menyembah. Benda-benda mati itu. Itu gitu. Terus. Kalau benda-benda mati tadi gak punya dosa. Terus kamu jadikan. Agar kamu. Bisa dekat. Ke apa namanya. Ke Tuhan. Bukankah. Rasulullah itu juga lebih dekat juga. Kenapa engkau gak menurutin. Apa yang di. Disampaikan. Rasul. Rasulullah kan gitu. Maka. Kata dalam bahasa lain-lain. Summum bukmun umyun fahumlah layakkilun. Summum. Mereka itu tuli. Tuli. Gak. Gak. Bisu. Gak. 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 Bisa mendengar. Apa yang disampaikan. Kepada. Kepada. Mereka. Dari ayat-ayat. Ayat-ayat Allah. Mereka gak berakal. Andai kan ditanya. Siapa Tuhan kamu. Tuhanku Allah. Tapi kenapa dia menyembah. Menyembah batu-batu itu. Mereka gak punya. Gak punya. Gak berakal. Bahkan kalau dalam bahasa Arab. Ma. Ma itu untuk sesuatu yang gak ber. Gak berakal. Ada. Ada man. Man itu sesuatu yang berakal. Kalau ma. Itu gak. Gak berakal. Ma heda. Kalau kita nanya ma heda. Itu sesuatu yang gak berakal. Kalau man itu kan siapa. La a'bubu. Ma ta'bubun. Aku gak menyembah. Apa yang kalian sembah. Benda. Yang gak. Gak. Gak bisa berfikir itu. maka di ayat lain juga nanti ketika di akhirat orang-orang kafir itu mengakui kalau mereka itu tidak memakai otaknya andai kan kami mau mendengar kami mau berpikir kami ini tidak akan jadi penghuni mereka mengakui dosa-dosa mereka maka jauh dari rahmat Allah bagi penghuni neraka neraka sa'ir dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah ma disini bukan kayak ma yang awal tadi menurut sebagian ulama ma disini berarti mengandung arti alladhi alladhi maksudnya gak kayak yang aku sembah maksudnya Allah kamu gak akan menyembah Allah yang aku sembah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati